Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke Rajaan Surga Salam Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada Senang boleh menjumpai Bapak Ibu Di pagi hari ini Sedara apa kabarmu? Tentu luar biasa baik Amin Dan ingat bahwa Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Apa yang kau pikirkan? Mari kita sejenak Kita bersaat eduh Kita hendak membaca Kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Segala kemuliaan hanya bagimu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik, sungguh baik Teramat baik dalam hidup kami Yang memungkinkan kami ada Sebagaimana kami berada di hari ini Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Berterima kasih kepadamu Sebab selayaknya demikian Karena oleh kemurahanmu saja Kami ada sebagaimana kami berada Kami hendak membaca Mendengarkan firmanmu Sebelum kami melakukan aktivitas Di sepanjang hari ini Kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna Berkat Tuhan sudah tersiapkan bagi kami Sudah tersedia Tinggal kami mau meraih Kami mau meraih dengan iman Karena itu sepanjang hari ini Kami akan berjalan dengan iman Dengan membaca dan mendengarkan Merenungkan firman Tuhan Di pagi hari ini Maka ada kekuatan yang kami peroleh Ada semangat yang menyala Untuk kami menghadapi setiap tantangan Kesulitan yang kami hadapi Kami percaya berkat Tuhan Akan selalu kami miliki Dan berkati hambamu Urapi sehingga Apa yang hamba sampaikan Sesuai dengan hikmat yang daripadamu Juga buka hati pikiran para pendengar Sahabat Galilea Supaya mereka pun Bisa mengerti dengan baik firman Tuhan Dan roh kudus Yang memberikan pengertian yang baik Singkapkan segala rahasia firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Ibu Satu ayat di Satu Yohanes pasal 2 Ayat 22 Ini ayat Yang menjadi Apa ya Ramai Waktu saya mengalami persidangan Karena saya dituduh pendusta Nah ayat ini Saya pakai untuk Mengatakan bahwa pendusta itu adalah Mereka yang menyangkal Yesus Menyangkal Yesus berarti pendusta Itu bukan kata saya loh Kata Alkitab Nah mari kita lihat Di Satu Yohanes pasal 2 22 Siapakah pendusta itu Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Dia adalah anti-Kristus Yaitu dia yang menyangkal Baik Bapak maupun anak Bapak Ibu Seorang percaya yang peka Ya terhadap Apa ya Peka Kerohaniannya Peka ya Pasti menyadari bahwa Saat-saat ini adalah Masa akhir Dari akhir zaman Yang setuju katakan Amin Keadaan Kejadian Atau peristiwa yang sedang terjadi Di dunia ini Semakin menguatkan bahwa Kedatangan Kristus yang kedua kalinya Sudah teramat dekat Alkitab menyatakan bahwa Sebelum hari itu tiba Akan ada tanda-tanda Menyertai Apa itu Pemberitaan Injil Ke seluruh dunia Hari ini Ya Dengan ada Media sosial Ya Platform Youtube ini Saudara ya Kita bisa menggunakan Media ini untuk Memberitakan Injil Karena itu saya Konsen dengan Youtube ini Online Ya Saya memang Terpanggil untuk Melayani Secara online ini Bapak Ibu Ya kan Nah Perhatikan bahwa Pemberitaan Injil Ke seluruh dunia Itu sudah terjadi Kemudian juga Ada upaya Untuk Memurtadkan Ya Orang-orang Kristen Ya Orang Kristen Disesatkan Penyesat-penyesat Itu muncul Bukan hanya itu Pengejek-pengejek Juga muncul Nabi-nabi Palsu Sudah ada Iya kan Iya Mereka yang suka Mengejek Iman Kristen Padahal mereka Tidak tahu Apa-apa Tentang Alat Ritunggal Mereka Hanya Menggunakan Ya Asumsi Dan Mungkin juga Penafsiran Dari kitab Mereka Alat Ritunggal Bukan bicara Soal Keberapaan Allah Tapi Alat Ritunggal Bicara soal Keberadaan Allah Mereka Terang-terangan Menghina Yesus Iya Bukan hanya itu Kesukaran Atau masa-masa Sulit Dialami Oleh Anak-anak Tuhan Tidak terkecuali Pendeta pun Mengalami Dan saya juga Alami Kesulitan Kesulitan Saya tidak Tidak punya Gaji Saya tidak punya Pendapatan Saya hanya Hidup berdasarkan Kemurahan Tuhan Belas Kasihan Tuhan Iya Saya tidak Punya gaji Saya tidak Punya pendapatan Saya bukan Seorang Yang punya Deposito Yang besar Atau punya Perusahaan Tapi Satu hal Yang saya pegang Saya punya Berkat Amin Haleluya 12 kali Berkat itu Tuhan sudah Siapkan Dan tidak akan Pernah tertukar Hanya memang Kadang-kadang Kita maunya Cepat-cepat Gitu Iya kan Padahal Tuhan sudah Atur tuh Cuma memang Ya Bikin Sport jantung Apalagi Kalau Jatuh tempo Ya Sudah dekat Tambah Jantung Kita Dada Kita Berdebar Debar Karena memang Hanya ada Dua Hal Yang membuat Jantung Berdebar Debar Jatuh Cinta Dan Jatuh Tempo Haleluya Nah Bapak Ibu Firman Tuhan Menasehati Kita Di Matius Pasalnya Yang ke 24 Ayat 6 Bagian B Berawas-awaslah Jangan Kamu gelisah Sebab Semuanya itu Harus terjadi Semuanya itu Harus terjadi Kesusahan Harus terjadi Iya Kalau saya Tidak malu Iya Hidup miskin Juga Tidak malu Nah Bapak Ibu Tanda lain Yang semakin Mempertegas Tentang air zaman Adalah Munculnya Antikristus Walaupun Sesungguhnya Hal antikristus Ini Bukanlah Sesuatu yang Baru Karena Sudah ada Sejak lama Iya kan Bahkan Semasa Rasul Yohanes Itu sudah Ada Di zaman Rasul Yohanes Itu sudah Ada Kata Antikristus Ditulis Lima Kali Dalam Perjanjian Baru Semuanya Ada Dalam Tulisan Yohanes Mungkin Sudara Menatap Saya Dan berkata Apa pendeta Apa sih Pekerjaan Antikristus Sudah bertanya Ada begitu Iya Kamu Nanya ya Kamu Bertanya Tanya ya Nah Sekarang Saya Jawab Apa Pekerjaan Antikristus Intinya Dia Berusaha Merusak Persekutuan Hidup Orang Percaya Dengan Menyisipkan Kebohongan Dalam Kebenaran Atau Ajaran Yang Menyesatkan Umat Hal 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 Nyata Yang Ditunjukkan Oleh Antikristus Adalah Sikap Penolakan Dan Penyangkalan Terhadap Bapak Dan Juga Anak Dengan Ajaran Palsunya Antikristus Secara Tegas Menolak Kristus Sebagai Anak Bapak Dan Menolak Doktrin Inkarnasi Kristus Kalau Allah Beranak Siapa Bidannya Padahal Ini Juga Salah Kaprah Iya Dong Tidak Semua Anak Hasil Biologis Bro Kalau Betawi Punya Anak Siapa Bidannya Kan Lah Karena Ada Anak Betawi Ada Anak Medan Ada Anak Jakarta Ada Anak Sulawesi Ada Anak Papua Anak Kalimantan Anak Indonesia Ada Anak Kunci Ada Anak Tangga Kalau Tangga Beranak Siapa Bidannya Nah Ini Dia Makanya Kalau Nggak Ngerti Tanya Bagi Kita Maha Udah Nggak Heran Kenapa Di Yohanes Pasal 1 Ayat 7 Sebab Banyak Penyesat Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Yang Tidak Mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah Datang Sebagai Manusia Itu Adalah Si Penyesat Dan Antikristus Jelas Las Las Amin Jelas Dan Tegas Dan Tuntas Tas 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 Haleluya Bapak Ibu Sahabat Galilei Yang Diberkati Oleh Tuhan Yesus Penolakan Terhadap Kristus Sebagai Anak Bukan Dalam Pengertian Biologis Lam Yalit Walam Yulat Itu Anak Secara Biologis Bro Ya Kan Yesus Sebagai Anak Allah Bukan Dalam Pengertian Seperti Itu Tapi Ini Dalam Pengertian Metafora Sebab Dia Lahir Dari Bapak Mana Bapak Bisa Melahirkan Nah Jadi Sebagai Anak Otomatis Juga Ya Kalau Saudara Menolak Yesus Sebagai Anak Ya Kan Berarti Juga Menolak Bapak Yang Mengutus Anaknya Untuk Menyelamatkan Manusia Dari Ancaman Kuasa Dosa Adalah Maut Soalnya Bisa Baca Itu Lebih Jelas Di 1 Yohanes Pasal 4 9 Dan 10 Bapak Ibu Menghadapi Situasi Zaman Ini Kita Tidak Boleh Menyerah Justru Ini Kesempatan Bagi Kita Untuk Terus Membangun Manusia Rohania Di Efesos Pasal 4 14 Dikatakan Sehingga Kita Bukan Lagi Anak Anak Yang Diombang Ambingkan Oleh Rupa Rupa Angin Pengajaran Oleh Permainan Palsu Manusia Dalam Kelicikan Mereka Yang Menyesatkan Karena Itu Seberat Apapun Tekanan Yang Anda Alami Saat Ini Jangan Sampai Kita Menyangkal Kristus Sebab Alkitab Menjanjikan Tersedia Mahkota Kehidupan Bagi Kita Yang Setia Dalam Iman Sampai Akhir Amen Jadi Ingat Menyangkal Yesus Sebagai Anak Allah Juga Menyangkal Bapak Menolak Yesus Berarti Menolak Allah Karena Itu Adalah Sebuah Kebohongan Terbesar Di bawah Matahari Ini Seorang Pendusta Besar Jika Engkau Berseru Bawa Allah Itu Besar Tapi Engkau Menolak Yesus Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Diingatkan Supaya Kami Memiliki Keteguhan Iman Tidak Terseret Oleh Antikristus Yang sedang Meraja Lela Yang Selalu Menyesatkan Anak-anak Tuhan Yang Menjauhkan Orang Percaya Dari Tuhan Dari Kasih Tuhan Kami Lihat Bahwa Hari-hari Ini Tanda-tanda Kedatangan Kristus Yang kedua Kalinya Sudah teramat Dekat Seperti yang Alkitab Katakan Bahwa Sebelum Hari itu Tiba Akan ada Tanda-tanda Yang menyertai Seperti Pemberitaan Injil Keseluruh dunia Terjadinya Pemurtadan Penyesat Penyesat Itu Muncul Dan Sehingga Terjadi Penyesatan Kesukaran Atau Masa-masa Sulit Itu Sedang Terjadi Tolong Setiap Kami Yang Percaya Kepadamu Seluruh Sahabat Galilea Tuhan Engkau Melindungi Engkau Memelihara Kami Semua Dengan Sempurna Berkati Hambamu Berkati Keluarga Hambamu Berkati Juga Pelayanan Hambamu Yayasan Pelayanan Galilionesia Gereja Esa Indonesia Jemaat GCC Tuhan Berkati Kami Hanya Hamba Hanya Mau Mengikuti Apa Yang Tuhan Kehendaki Karena Itu Biarlah Hamba Menikmati Apa Menjadi Bagian Hamba Berkati Anak-anak Hamba Punya Masa Depan Yang Baik Anak-anak Dari Seluruh Sahabat Galilea Berdoa Untuk Ibu Dokter Emma Tuhan Berkati Keluarganya Berkati Anak Mantu Cucunya Terpelihara Berkati 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 Ibu Vivian Yang Sedang Bergumul Karena Aset Ditipu Dibawah Lari Orang Tuhan Kembalikan Juga Juga Ada Banyak Sahabat Galilea Yang Berada Dalam Kesukaran Tuhan Memberkati Mereka Semua Inilah Kami Kami Tetap Memiliki Iman Bahwa Tuhan Membuat Kami Berkemenangan Di 2023 Ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Bapak Kami Yang Disurga Dimuliakan Langam Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang Secukupnya Amin Inilah Dusa Kami Seketik Kami Menangkuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Lampau Diri Kami Terima Kami Terima Kami Terima Terima kasih telah menonton.